Intro Halo guys, balik lagi sama gue Gue kali ini lagi jalan di kampus Yes, it's Sunday Ini hari minggu Dan gue tetap berangkat ke kampus Karena aku harus rekaman Naskah audio Dugas akhir Pengembangan naskah audio Nah, berhubung Aku lagi mau rekaman juga nih Aku bakal share ke kalian Tentang step-step perekaman audio Atau pengembangan naskah audio Tunggu terus ya Aku jalan dulu ke lab Bye Nah guys, gue udah sampai di studio lab teknologi pendidikan di jurusan gue Ini udah ada alat-alat untuk rekam audionya Nah, sebelum mulai ke pembahasannya Kalian notice sesuatu gak ada yang something new Iya, betul banget Gue potong rambut Ya, sebenernya kayak kemarin tuh terlalu banyak rontak ya Jadi aku potong rambut I can juga lebih keliatan fresh Lebih keliatan fresh Lebih keliatan Mancah pokoknya Oke, langsung aja Gue bakal Menjeritain atau ngejelasin Apa yang gue dapet selama kuliah disini Yaitu tentang Pengembangan naskah audio Nah, buat kalian yang tertarik Boleh banget masuk ke jurusan gue Nah Step pertama adalah Kalian harus Sudah mempunyai naskah Atau menuliskan sebuah naskah audio Berserta GPIPM-nya Atau garis besar isi program media audio-nya Nah, kalau dari kita Di jurusan kita itu ada di semester 5 Nah, itu ada namanya mata kuliah Penulisan naskah audio Nah, setelah itu Di penulisan naskah audio itu Kalian nulis GPIPM GPIPM Terus Naskahnya Di dalam naskah itu ada pelakunya Ada Bicaranya apa Terus ada treatment-treatment apa aja Terus Apalagi ya Ini yang gue Rangkep ya Terus ada Setelah itu kita melalui berbagai proses Yang namanya kayak revisi-revisi Nah, kita di revisi dari dosen Ada kekurangan apa di naskah kita Kurang apa aja Nah, di dalam naskah itu Nah, di dalam naskah itu Kalau kita kan bikinnya Naskah pembelajaran ya Sama iklan layanan masyarakat Tentunya kalau naskah pembelajaran itu kan Ada Sebelumnya ada need assessment-nya juga Ada Terus Habis itu Sasarannya siapa dari Naskah kita itu Nah Setelah itu Kita Kalau di judul kita Masuk ke semester 6 Itu ada namanya Pengembangan naskah audio Nah, ini step kedua Yaitu Perekaman naskah audio Menjadi suatu produk Nah Setelah kita nulis Selanjutnya kita rekam Nah, setelah Di perekaman ini Ada berbagai alat Yang harus kalian siapkan Alat-alatnya adalah Antara lain Yaitu Satu Microphone Terus ada Earphone Atau headphone Ada juga USB shortcut USB shortcut itu Biar dari microphone Dikelola di sini Terus masuk ke Komputer kita Nah, di komputer kita Menggunakan software Adobe Audition Yaitu untuk Ya, editing Audionya Menyimpan audionya Sebelum melalui Proses editing Lebih lanjut Oke Nah, itu alat-alatnya Kalau kita Masih sederhana Tapi ya Sudah cukup Mumpuni lah Untuk merekam Naskah audio kita Step ketiga adalah Editing Seperti yang udah Aku bilang tadi Kalau kita menggunakan Adobe Audition Nah, di Adobe Audition Kalian bisa Ngabung-ngabungin Terus nambahin Sound effect Tentu aja Kita butuh sound effect Biar naskah audio Kita tuh lebih Berasa gitu loh Apalagi kalau naskah audionya Kayak cerita Misal cerita rakyat Nah, ini tuh Membelajarkan anak-anak Gitu kan Tentang cerita rakyat Nah, sound effect itu Bisa lebih Menghidupkan lagi Audio kita itu Lebih apa ya Kayak bener-bener terjadi Bener-bener Dalam suasana itu Nah, selanjutnya Setelah di editing Udah fix Langkah keempat adalah Kalian Mempublikasikannya Nah, kalau kita kan Membuatnya naskah audio Kayak pembelajaran Dan iklan layanan masyarakat Tapi yang kita rekam Di semester 6 ini Sebagai tugas akhir Yaitu naskah audio Pembelajaran Tentu aja Ada sasarannya dong Kayak Misalnya kita buat Naskah audio itu Untuk siapa Misal Untuk anak SD Atau Untuk anak-anak SMA Atau Pendidikan yang lain Yang non formal Soke banget sih Nah, di publikasi ini Karena kita membuat produk Kan punya tujuan Untuk Ya Dipublikasi Di Di share Ke orang lain Nah, itu aja sih Step Kayak apa aja Yang dibutuhin Nah, itu guys Yang bisa gue share Kali ini Apa yang gue dapet Dari kampus gue Atau jurusan gue Tentang pengembangan Naskah audio Nah, mungkin Kalian tertarik Buat Bikin Naskah audio Pembelajaran gitu Bisa belajar sendiri Atau Bisa masuk ke Judusan gue Yang luar biasa Menyenangkan Environment disini Kayak Suasananya Juga Enak banget Parah disini Kalian bisa Gak terlalu stress Gak terlalu stress sih Tugasnya tuh banyak Tapi gak stress Soalnya Kawan-kawannya Manca Ulala Cutie Lucu Terus ya Itu aja So Semoga Vlog kali ini Bisa nambah wawasan Ke kalian Tentang Pengembangan Naskah audio Makasih banget Udah nonton Kalau suka Di like Kalau suka banget Kalian boleh di subscribe Terus di hidupin notificationnya Biar Kalau aku upload Kalian langsung tau Parah kan Gak mau kan Ketinggalan cerita dari aku Parah Kalian harus nonton Manca Makasih udah nonton Thank you Bye Bye